Banyak cari referensi dulu kegunaan kuas ini, bagusnya selain untuk di mata, bisa dimana dulu. Di dinding, di dinding, di dinding, di dinding, sayang. Ngecat, tau lah. Sabar, bun. Sabar, sabar. Sabar ya, bun, jangan emosi, bun. Sabar, sabar. Soalnya waktu belajar di Jakarta, itu kuasnya untuk lipstick. Bagaimana kabarnya Kak Dini sekarang? Bagaimana kabarnya Kak Dini sekarang? Iya, cantik banget deh, baru sadar. Kamu mau di make up-in Kak Dini cantik? Boleh. Boleh, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. I'm fine. I'm amazing right now. Oh, amazing. Jadi nih, kesibukannya Kak Dini sekarang apa aja nih? Kesibukannya kayak biasa sih. Selain jadi MUA kan ngajar di salah satu lembaga sekolah di Madrasa Ibtidaiyah. Terus ya ngajar private less juga. Padat jadwalnya. Padat jadwalnya ya. Ya, kayak tubuhku padat. Iya. Tapi Kak, selain tadi ngajar, Kakak punya kerjaan lain gak sih, Kak? Selain ngajar? Punya. Ya, kayak jadi make up artis. Make up artis. Terus tiga sekarang lagi memper dalam usaha di bidang dekor gitu. Semuanya pokoknya. Pokoknya semuanya dibambat habis sama Kak Dini. Gini, gini, gini. Cuan, 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 cuan. Tapi Kak, sebelumnya, sebelum jadi MUA atau duluan jadi MUA apa duluan jadi guru nih? Iya. Sebenernya duluan jadi guru. Oh, duluan jadi guru. Emang basicnya lulusannya guru, Kak? Iya, betul. Lulusan FQ, bahasa Inggris. Saya manajemen Ghibah. Oh, sama dong. Satu alumni kita. Satu alma mater. Dan aku adik kelas aku. Adik tingkat, saya. Adik tingkat, salah. Sama, aku juga alma maternya. Sama kayak Ari. Iya, kan. Kita semua, oh, jangan merek, tapi ya. Jadi duluan jadi guru, baru jadi MUA, Kak, ya? Iya, betul. Tapi sekarang beriringan, jalan terus, ya? Alhamdulillah, beriringan. Kalau MUA, dari kapan mulainya, Kak? Dari, sebenernya MUA itu dari akhir 2017. Akhir tahun, cuma waktu itu masih belum berani tuh. Kayak make up-in orang-orang, masih orang sekitar. Kayak teman, keluarga, gitu. Itu belajar sendiri atau belajar kayak apa sih? Kursus ya? Kursus. Bahasanya tuh? Awalnya itu otodidak. Otodidak. Otodidak terus, karena kok makin ke sini kok? Ada nih, sedikit-sedikit nih tangan nih, lumayan lah bisa, gitu kan? Cobalah kursus. Oke. Seperti itu, kursus sama MUA di Samarinda, gitu kok. Terus-terus, Kak, gimana? Terus, setelah 4 kali kursus sama MUA di Samarinda, Alhamdulillah ada rejeki, ikut kursus lagi di Jakarta. Ih, tapi tuh make up-nya make up, make up artis biasa, maksudnya buat acara-acara fashion gitu, atau wedding, gitu kan? Kalau dari Samarinda tuh, ada tahap-tahapnya dulu, ada beauty, ibarat kan beauty kelas untuk make up diri sendiri dulu, self-make up, terus ada basic, terus pro to wedding. Nah, kebetulan di Samarinda itu, kemarin udah ngikutin private-nya sampai ke pro to wedding. Jadi, pas private lagi di Jakarta, memperdalam lagi. Tapi, lebih dalam, karena kemarin minta-nya minta adat, minta-nya tuh adat yang jangan di Kalimantan deh. Kemarin coba make up wedding-nya pakai, apa, adat Aceh. Oke, adat Aceh. Seperti itu. Adel ini mau nikah juga loh, Kak, dia pakai adat Minang nanti dia mau pakai. Soal siapa, Del? Cari dulu ya. Semua orang Padang lagi. Sama udah-udah. Pengen semua orang Batak, wah. Biar lipstick-nya bisa pakai warna merah. Biar serba-serba merah, ya gitu ya. Biar cucok. Biar cucok. Biar cucok, ya nanti isi Del. Biar cucok, cucok banget. Tapi, Kak, tahapan-tahapan bisa sampai sekarang itu lama. Strugglenya ada. Strugglenya ada. Memanage waktu untuk jadi guru dan jadi MUA. Wah, banyak-banyak. Kalau dari struggle dari jadi guru itu, dimulai dari circle lingkungan guru itu temen sendiri. Bahkan, kayak ada mulai tuh, kayak menggibahkan sama temen, ada yang hiri-hiri, pasti. Jat ya emang ya. Julit emang orang-orang sini nih ya. Kamu juga julit. Julit lihat julit. Gak boleh. Sampai dapat SP dari capsec pernah. Cuma karena? Ya disuruh milih, mau jadi guru atau mau jadi MUA gitu. Cuma kan dijelaskan. Ya dijelaskan. Tapi aman dijelaskan, Kak. Alhamdulillah menerima. Alhamdulillah. Dan malah mendukung sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus lah ya. Kalau gitu ibaratnya kan, kapan lagi punya MUA sendiri di sekolah. Siapa tau ada acara-acara di sekolah. Bisa lah harganya. Cording-cording ya. Tapi kalau aku gak mau cording sih. Kenapa? Temen-temen, apa, apa, klien-klien ya kan. Tetap sama, harus saling mendukung ya kan. Gak ada harga-harga temen gak ada. Oh gak ada harga temen. Aku pelit orang. Jujur, ada di kameranya. Jujur emang. Ada pelit memang. Mungkin gak jadi MUA, Shay. Kalau jadi MUA gak laku. Si yang murah banget. Tapi tak kakak ambil. Pernah. Pernah dulu, pernah dapat V75 ribu. Hmm, 75 ribu. Bantu kan, teman. 75 ribu, dalam hati ya gak apa-apa. Terima aja, ibaratkan kita kan butuh portfolio nih. Tapi disitu, kayak apa ya kata orang, kalau 75 ribu atau 100 ribu, seadanya aja. Gak usah yang gimana-gimana, tapi gak bisa. Kalau dirapusnya. Atau maksimal. Iya, gak bisa. Karena, gimana ya, kita kan menjual muka klien di sosmed tuh. Gak mungkin kan kita kasih foto yang biasa aja. Ibaratkan kalau saya sih, kalau foto itu gak kebanyakan di edit. Karena gimana ya, orang takutnya ngeliat asli sama fotonya kok beda. Kok beda. Jadi orang tuh lebih, ha? B aja gitu, nah takut terlalu timpah. Iya, wah di posen aja. Walaupun di bayar 25 ribu tetap naik apinya luar biasa, kak ya. Iya. Totalitas. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu pernah segitu dapat jobnya. Adalah juga pernah dibayar sama nasi kota dulu gak? Caw, enggak udah. Sama kak Bab. Murang, murang, saya kok merek tapi. Aku baru sadar. Tapi kak, ada gak pernah dapat klien yang bener-bener celewet? Bikin bete gitu pokoknya deh. Bikin bad mood kan. Kalau kita make up tuh kan mood harus stabil ya, supaya hasilnya lebih. Bagus, namanya lagi ngelukis kan. Kalau pas dapat yang klien yang resek, tuh kira-kira gimana tuh? Pernah gak? Kak Dini ngeresponnya. Pernah sakali. Pernah ya. Jadi ngadepinnya cuma dia pukul. Enggak, kalau saya, saya pukul. Kenapa saya gak jadi MUA? Makanya gak jadi MUA. Bonyok nanti klienmu semuanya kalau kamu jadi MUA. Tukang buku. Tukang buku. Bukan tukang ria. Masuk ya. Masuk. Suka, suka, suka. Ya, kita lanjut lagi. MUA, tukang buku. Sakit kepalaku. Biru gak? Orang belasan warna hambang. Lima menit puluh ketawa kita nih. Orang belasan warna hambang, lalu warna biru. Lintik ya, jarang. Esedo, sini ungu. Lebam. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita lanjut, lanjut. Biasanya kalau dapet klien kayak gitu, biasanya tuh diam. Masa? Kamu banget. Kan ini, usah ketawa. Kita selesaikan ketawa kita ya, kita lanjut. Campe. Asaf, uang, hajir. Keringatan. Meloham. Campe. Campe, Del. Allahuakbar. Bayangkan Adil jadi cukup. Bisa, kan. Lanjut, lanjut. Sudah selesai? Apakah kita sudah selesai? Oke, lanjut. Jadi ngatasinnya, biasanya itu ngatur nafas, diem. Terus apa yang dia mau, iya. Ikuti aja gitu lah ya. Ikuti. Biasanya gitu sih. Ada sih dalam hati itu, dongkol, kenapa ya gini-gini amat nasibnya jadi MUA gitu kan. Kadang jadi kayak pesuruh, iya gak? Kadang dipandang orang sebelah mata. Aku mau ini-ini, cepet-cepet. Tapi balik lagi, mikir lagi. Kalau gak ada mereka, kita gak dapet rejeki. Betul. Nah, ya kan? Mau bagaimanapun tetap itu adalah klien kita. Klien adalah raja. Ratu, ratu. Ratu, si segera. Raja bengong dong yang kanan. Ratu, Ratu, Ratu. Gak ada raja. Kecuali, tapi sekarang ada loh makeup untuk cowok. Iya banyak. Ini berahlinya loh. Iya, ahlinya. Ahlinya natural. No makeup, makeup look. Iya, dar face look. Sampai kakak tuh nangis. Nahan nangis lah, nahan nangis. Pernah, pernah sekali seperti itu. Cuma, ya, gak munafik lah ya. Pasti dalam hati itu dongkol ini loh. Pengen teriak. Eh, kenapa kayak gini? Betul. Sampai dulu pernah, Del, saya dituduh mencuri. Wow, amazing sih. Mas acara nikahan tuh, kak? Iya. Jadi dulu tuh sama, MUA, di Samarinda kan? Kak Julvida kan? Nah terus, disitu, karena aku di situ posisinya sebagai timnya, handle ibu-ibu, ibu pengantinnya. Jadi pas saat itu, kami disuruh makan dulu. Nah, mereka serumahan, dibawalah ke gedung. Nah, terus kami dijemput. Kami udah beres-beres nih, keluar. Terus, yang dijemput ini, menantunya ibu-ibu tersebut. Jadi katanya, sebentar ya, tunggu dulu. Aku mau itu, katanya kan, mau nutup jendela sama pintu. Oke, tunggulah kami di luar dekat mobil. Hampir 10 menitan, kami nukok lama, sambil saya, balik lagi ke dalam. Lihat, sudah kak mas, soalnya kita ini, gak enak ditunggu sama orang di gedung, kan mau tacap buat, yang look untuk resepsi kan. Oh iya mbak, sebentar lagi, sudah-sudah kata ibu bilang, kayak gitu kan. Udah, terus selang sehari aja, ditelepon, sama ibu-ibunya. Halo mbak, mbak dimana posisinya? Di Tenggarong, saya bilang kan, bisa kak mbak, ke rumah, katanya kan. Oke. Dalam hati, kenapa nih? Kenapa? Tapi kan namanya kita, positif tinggi. Ya, merasa tidak ngapa-ngapain. Ya, betul. Jadi saya bilang, oh iya bu, bisa. Ya si ini nih, pergi aja kan, namanya kita gak tau, otw lah. Duduk mbak, oke duduk, duduk lah nih. Mbak, diminum, di ruang tamu nih, diminum dulu airnya. Air apa itu? Air aqua. Oke. Tapi, jampi-jampi, seperti itu kan. Kenapa bu, gak apa-apa minum aja dulu, si Hali ini minum. Hali ini minum nih, minum nih, minum lah. Sudah kah, sudah gak haus lagi kamar. Alhamdulillah bu, Alhamdulillah nih bu, gak lagi. Oh ya sudah, yuk sekarang ikut ibu ke kamar. Kenapa bu, ada apa bu ya? Manggil saya kesini. Coba dilihat, katanya kan, di kamar ini, ada gak yang berubah? Jadi, dalam hati kan, ngapain liat-liat kamar orang? Hah, apa bu? Apa yang berubah? Jadi, dia yang nanya, dia yang jawab, tas. Hah, tas apa ya bu? Tas ibu, warna ini, ini, ini. Loh, kenapa tas ibu? Ngaku aja, mbak yang ambil duit, katanya. Seperti itu. Saya bilang, bu, kayak mau gimana, bentuknya aja, tasnya saya gak tau, apalagi isi duitnya berapa. Loh, kan kalian terakhir, katanya kan. Mbak yang satu-sat telepon, gak bisa diangkat. Katanya kan, terus dia juga gak disini posisinya. Jadi, selama dua jam diinterogasi, sampai dibawain polisi. Pernah salah, gak ada ngelakukan. Iya, terus sampai. Kita pernah ada penyakit selingkuhan banyak. Coy. Coy, salah. Coy. Punya satu, dia tidak ada coy. Oh, oh, langsung. Serius cuy. Terus, 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 kayak gitu kan, dituduh. Ri, santai. belum, tak tampar, memang. Belum. Asli, ngekatnya pusing malah. Lanjut gak? Disuruh, disuruh ngaku. Loh, katanya kan, siapa lagi? Kan kalian yang terakhir. Loh, bu, walaupun ibaratnya kami terakhir, ya bukan kami yang kunci pintunya ibu. Kayak gitu bilang kan, terus siapa? Kalau ibu mau nuduh kita, saya gak terima, bu. Saya bilang kan, terus gak tahu berapa lagi hilangnya. nanya-nanya, sampai dites-tes, kayak gitu kan sama, si keponakannya polisi, disuruh, apa, ngaku, kalau gak ngaku, bahkan dilaporin ke polisi. Nanti tunggu aja ya, nanti kalau ada panggilan ke kantor polisi, jangan kaget, oh silahkan ibu, nanti kalau memang, ibu melaporkan, jangan, itu juga, jangan kaget kalau saya laporan kembali. Iya benar. Dengan, dengan apa, catat, dengan laporan atas pencemaran nama baik. Segitu kan, ditanyai, bapakmu ini orang mana, bapakmu kerja di mana, sampai ke teman, teman MUA itu juga ditanyai, pas dia, suaminya bilang, kamu ini, kalau awak ini kerja di mana, gitu-gitu kan, saya ini pak, guru. Hah, guru di mana, katanya kan, guru madrasah saya ini pak, saya bilang kayak gitu kan, oh gitu kah, ya sudah bu, lepaskan aja, gak apa-apa, tapi, berermata nih, ini, tau lagi, dua jam, dua jam diinterogasi, disuruh ngaku, ngaku bahwa ngambil uang, dalam hati, uang apa, liat tasnya aja, gak pernah, namanya kita kerja ya, kerja kan ya pure, cuma, kita sama klien, ngapain lilit bareng orangnya kan, nah itu dukanya, waktu jadi yang wadi, sering dilihat sebelah mata sih. Terus endingnya cuma dilepasin gitu ya, ya saya tunggu, sampai akhirnya pun, dia bilang nanti mbak ya, kalau itu, siap-siap aja kan mbak, oke siap bu, saya tunggu, gitu, bagus, sampai sekarang, gak ada laporan kan, oh jangan-jangan nih air, diberi air itu supaya ngaku, langsung mikir ya, langsung loading, kemah, nih air ini berfungsi, ngaku apa, maksudnya ya kan, tidak mengambil, ngapain kan harus ngaku, kayak gini, mana ada maling itu mau ngaku, alah aku bilang siapa juga, yang mau jadi maling, masalahnya yang maling siapa, pikir-pikir kita loh, kalau ibar kan mau, tiap bulan tuh dapat, dapat wedding 2-3 ya, gak mikir sampai mau ngambil diut orang, kita juga punya kerjaan lain, selain MUA ya kan, kan beresiko juga kan, betul, kita kan, ngurusak nama ini, ngurusak nama ini, tapi ternyata, jadi MUA seberat itu kayak gini ya, berat, berat ri, apalagi kadang ri, orang tuh kan gak mau, dikira orang, kita itu kayak, gak ada kerjaan, berat kan kayak ibu rumah tangga, kayak hobi, jadikan duit, atau kita tuh bisa juga, dibilang, kita, suaminya ini kayaknya gak bisa membutuhi, makanya, istrinya, ibar kan sampai, turun tangan cari kerjaan, padahal bukan itu sih sebenarnya, karena memang dari sebelum menikah pun, udah kebiasaan mandiri, jadi ibarat kan kalau, malah kalau kita diem di rumah, jadi aneh, capek, jadi capek, jadi ngapain gitu kan, sedangkan kita ya, biasanya aktif, aktif ya, tau sendirilah ya bun ya, oh salah, bun kesini, salah, salah, saya ngelamun nih sampai ini, bun, jadi boleh nih Kak Dini, kasih tips buat temen-temen nih, disini, kasih tips buat temen-temen yang mau mulai, jadi MUA, MUA pemula gitu, sebenarnya itu niat, nomor satu niat, kita lihat dulu di Youtube, kan pemula tuh, lihat dulu di Youtube, kalau ada rejeki, bisa ikut workshop-workshop dulu, atau ikut beauty-beauty kelas, ya kan, untuk alat-alatnya tuh, nggak meski harus, ada diadakan gitu kan, nggak meski, ada kuas, kue, untuk pemula-pemula, lebih banyak cari referensi dulu, kegunaan kuas ini, bagusnya, selain untuk di mata, bisa dimana dulu, di dinding, mungkin, di bibir, bukan, di dinding sayang, cat, sabar bun, sabar bun, sabar bun, jangan emosi bun, sabar, sabar, soalnya, waktu belajar di Jakarta, apa, kuasnya untuk, lipstick, itu bisa digunakan, untuk cut crease di alis, lip liner, untuk bibir itu, ternyata bisa digunakan, untuk di, area bawah matah, waterline gitu, lip liner tuh kan, bermacam-macam, sedangkan, kalau di, kita ada makeup carnaval, terus ada makeup, makeup fashion show itu kan, pasti luka tuh, yang ibaratnya tuh, yang aneh-aneh lah, yang ekstrim ya, yang lebih ekstrim, hijau neon, warnanya pasti, pano-lango, hijau muntah kucing, muntah koyo, tapi ngomong-ngomong, kamu tau cut crease gak, tadi yang dia omongin, gimana sih bun, aku yang belajar sih, aku tau cut crease apa, cut crease apa, ini sini nih, ini aku tau, masa, cut apa, cut apa, cut crease apa, cut crease apa, crease, jadi cut crease, cut crease, cut crease, cut crease, apa ya tuh sama kamu tuh, jadi intinya tuh, efisiensi alat kayaknya, ya siap, efisiensi, ada pasti multifungsi gitu kan, kalau udah, kalau udah itu, ya terbanyak latihan sih sebenernya, kalau udah ikut workshop, seminar, kalau udah rejeki, boleh ikut kelas, misalkan private kelas gitu kan, yang ibaratkan tuh, enak belajar itu yang, kayak VIP, si, by one ya, jadi lebih intim, lebih cepat, yang rame-ramean, yang rame-rame, betul, seperti itu, dalam hari ini ceria banget ya, seneng ya, dapat, dapat, gue star yang, oh dapat ilmu, ilmu untuk mencuan-cuan-cuan, betul, kalian aja nanti ikut ya, iya, kalau kadini bikin, private class, bisa, bisa, jadi viewsnya, bisa, kalau ada yang, jadi kan, kakari-kakari, terus pas hasil selesai, pakai apa, pakai nail art kan, bukan lagi, baru pakai, paling bayangkan, Arimius, Arimius, kayaknya kita udahan dulu ya, udah, udah ya, kayaknya kita lanjut di belakang kamera aja deh, karena kali ini memang luar biasa, amazing banget, kita dibalik M&A, seorang dini, seorang kak dini ya, kapan lagi dapat, kapan lagi bisa dapat, pengalaman dan ilmu yang sekeren ini, yang super mahal itu, double job, double agent, independent woman, anaknya berapa sih kak, suaminya berapa, lancang kamu ya, anak sayang, anak satu, suami juga satu, oke kita cukup kan ya, cukup, cukup, sekian dari, woy belum, berapa dulu lagi, eh boleh ditip kata-kata gak, oh iya, oh iya itu dulu, silahkan, silahkan, mau pantun, enggak, oh enggak, Arim pantun lagi, jangan, aku cakep, aku cakep, aku cakep, aku tugasnya cakep, sedikit, apa, kata-kata sih, buat temen-temen yang, mau mulai jadi M&A, atau kerja, apapun, ibaratkan asal halal, jalan terus, niatkan dengan hati yang ikhlas, jangan, beda-bedain orang, gitu kan, terus kerja maksimal aja, terus, jangan mudah cepat puas, bukan berarti kita gak bersyukur ya, kita bersyukur pada hari ini, tapi besoknya, kita gak tau, Adel bisa aja jadi emo terkenal, melebihi kita kan, ibaratkan, kalau kita udah merasa cepat puas, disitu, serius loh nih, 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 ya Allah serius loh nih, misalkan, ibaratkan kita kalau, merasa, udah puas, biasanya kita tuh lupa, buat kita tuh, upgrade diri kita ya kan, kita udah nyaman disitu, padahal gak tau nih, trend-trend sekarang nih gimana nih, kan, kan kan akan selalu timur, berubah-rubah terus, alisnya Nike bisa jadi, adidas, trend baru gak tuh, iya trend baru, gak salah, nah jadi, gak apa-apa, jangan merasa cepat puas, kita bersyukur untuk hari ini, untuk hari besok, dan seterusnya, kita harus tetap belajar lagi, jangan, jangan, jadilah padilah, ibaratkan kan, terus menunduk, salah, eh, eh, salah, 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 aja sih, semoga bermanfaat aja sih, podcast kali ini ya, thank you so much, thank you ya kak Dini, jangan jalan, jangan jalan, jangan jalan, jangan jalan, jangan jalan, podcast jenaka, ngebadut ya, terima kasih kak Dini, terima kasih, see you next,